Rumah Belajar Teks Biografi adalah teks cerita ulang mengisahkan tokoh berdasarkan fakta. Tujuan kalian belajar biografi untuk mengetahui riwayat hidup tokoh-tokoh hebat, kemudian meneladani karakter umul para tokoh. Selain tujuan, kalian juga akan mendapatkan manfaat dari belajar biografi, yaitu sebagai inspirasi dan motivasi dalam menjalani kehidupan. Biasanya, tokoh yang ditulis untuk buku biografi adalah pahlawan, pendiri perusahaan, atlet, musik, selebritas, ilmuwan, dan negarawan. Sebelum memulai masuk ke materi, saya akan memberikan poin-poin inti yang akan kita pelajari. Pertama, yaitu letak karakter unggul dalam struktur teks biografi. Kedua, karakter unggul. Ketiga, keteladanan. Keempat, keistimewaan dari tokoh biografi. Di dalam struktur biografi, akan saya jelaskan dahulu struktur teks biografi agar mengetahui letak karakter unggul dalam teks. Yang pertama, ada orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Yang kedua, yaitu kejadian penting. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh berisi penjelasan suatu cerita, baik itu proses. Pemecahan masalah, berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyidihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkannya, meraih, mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Di bagian ini, kejadian penting, kita akan menemukan banyak karakter. Karakter unggul seorang tokoh, yaitu keteladanan dan keistimewaan. Pada umumnya, karakter unggul muncul pada bagian kejadian penting. Karakter unggul yang muncul adalah keistimewaan dan keteladanan. Yang terakhir adalah reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup berisi mengenai pandangan penulis pada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Salah satu kebermanfaatan teks biografi adalah pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, B.J. Habibie gemar membaca, yang pertama. Dan yang kedua, B.J. Habibie menemukan rumus faktor Habibie, karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Berdasarkan hal itu, Habibie ditunjuk atau dijuluki sebagai Mr. Craig oleh para teman-temannya. Manakah yang termasuk keteladanan dan keistimewaan dalam teks di samping? Ya, kita lihat dulu pengertian dua kata tersebut. Jawabannya adalah, untuk keteladanan, B.J. Habibie gemar membaca, karena semua orang bisa mencontoh ini dan dapat ditiru dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Lain halnya dengan keistimewaan, B.J. Habibie menemukan rumus faktor Habibie, karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom terkecil pesawat terbang. Habibie dijuluki sebagai Mr. Craig. Nah, tidak semua orang bisa menemukan rumus yang canggih seperti Pak Habibie. Dan, untuk menemukan rumus tersebut, membutuhkan perjuangan dari awal sekolah hingga menjadi ahli. Rumus faktor Habibie dan julukan Mr. Craig tidak bisa ditiru orang banyak. Jadi, keteladanan dan keistimewaan, khususnya pada tokoh-tokoh terkenal, mudah kita ketahui, letak karakter unggulnya dalam struktur teks. Terdapat dalam bagian kejadian penting. Keteladanan dapat ditiru orang banyak, dan keistimewaan belum tentu dapat ditiru orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.